Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya akun twitter Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Desa Sekarwangi Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripti Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Jika malam hari rumah tersebut terlihat menyala lampunya Layaknya rumah berpenghuni pada umumnya Ketika di siang hari rumah tersebut benar-benar terlihat terbengkalai Rumput liar yang sudah menjalar ditambah banyak bagian rumah yang terlihat sudah mulai rusak Menandakan jika rumah bakar soft benar-benar sudah tidak ditempati lagi Padahal rumah ini besar sekali Tapi saya tidak terawat seperti ini Pikir Gunawan dengan langkahnya yang mengarah ke setiap bangunan rumah Yang memang terlihat cukup besar dan mewah tersebut Waktu itu demi memastikan keberadaan orang Gunawan pun berteriak memanggil-manggil meskipun sebenarnya Gunawan sudah sangat yakin jika rumah tersebut memanglah kosong Permisi Halo Ada orang apa enggak ya Teriak Gunawan Tapi sayangnya hampir satu jam lamanya Gunawan berteriak Gunawan tidak kunjung mendapatkan jawaban yang akhirnya Membuat Gunawan semakin yakin Jika rumah bakar soft tersebut memang benar-benar kosong Rumah ini sepertinya memang kosong deh Terus yang nyalain lampu setiap malam siapa ya Dan nenek-nenek kemarin kemana Pikir Gunawan Tapi sayangnya belum selesai Gunawan memikirkan semuanya Pandangan Gunawan tiba-tiba teralihkan dengan adanya perempuan muda Yang terlihat sedang berjalan dan mengintip dari jendela rantai dua Dan tidak hanya itu Waktu itu Gunawan juga mendengar suara langkah kaki orang sedang berlari-lari Yang jika didengar dengan lebih teliti lagi Sumber suara tersebut berasal dari dalam rumah bakar soft tersebut Mengetahui semua itu tubuh Gunawan rasanya seperti terpaku Matanya terbelalak dengan telinganya yang seolah Masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar Ditambah beberapa saat setelah itu Pintu utama rumah bakar soft yang sebelumnya tertutup rapat Waktu itu terlihat perlahan dibuka oleh seseorang yang ternyata Setelah pintu sudah terbuka lebar Ada seorang nenek-nenek tua yang berdiri di baliknya Dan menatap ke arah Gunawan Wala Kamu tanah Ada apa? Sini lho Silahkan masuk Ucap nenek-nenek tersebut sambil tersenyum ke arah Gunawan Mengetahui hal itu Gunawan seperti terhipnotis Dia berjalan pelan mendekati rumah tersebut Dengan tidak sekalipun menjawab ucapan nenek-nenek tadi Dan sesampainya di dalam rumah Mbak Karso Perasaan Gunawan seketika terheran Tidak karuan Karena kenapa? Waktu itu Gunawan melihat keadaan rumah Mbak Karso Benar-benar tidak berbeda dengan rumah pada umumnya Bahkan bisa dikatakan Anggapan warga tentang rumah Mbak Karso Yang katanya kosong dan tidak berpenghuni Semuanya salah Waktu itu rumah Mbak Karso bisa dikatakan cukup banyak penghuninya Mulai dari beberapa anak kecil Ibu-ibu parubaya Hingga laki-laki dewasa semua terlihat berseliuran Di dalam rumah tersebut Bahkan meski dari arah luar rumah Rumah tersebut nampak tidak terurus Di dalam rumah Keadaan benar-benar berbanding terbalik Di dalam rumah tersebut nampak sangat terawat Dan bisa dibilang cukup bersih Kau melampun Silahkan ini nak Diminum kopinya Ucap nenek-nenek yang kembali mengagetkan Gunawan Dengan tangannya yang terlihat menyuguhkan secangkir kopi panas Hmm Pantesan kalau tiap malam rumah ini lampunya nyala Orang banyak banget penghuninya Ucap Gunawan sobat Iya Kalau sampai lampunya mati Nanti bahaya Ucap nenek-nenek tersebut sambil sedikit tersenyum pelan Tapi anehnya Belum sampai Gunawan menghabiskan kopinya Tiba-tiba nenek-nenek tersebut berpamitan pergi Minum dulu ya kopinya Nenek mau bersih-bersih dulu Ucap nenek Nenek tersebut jelas Dan dengan hanya tersenyum Gunawan mengangguk Dengan matanya yang masih melihat ke setiap bagian sudut rumah Yang bisa dibilang sangat besar tersebut Rumah ini benar-benar besar Hmm Bakarso ini sepertinya orang kaya Ucap Gunawan dalam hatinya Tapi sayangnya belum selesai Gunawan memperhatikan setiap sudut rumah Gunawan tiba-tiba mencium aroma tidak sedap Yang sepertinya berasal dari area belakang rumah Merasakan hal itu Gunawan mencoba bersikap biasa-biasa saja Dengan tidak memperlihatkan Jika dia Sebenarnya sedang mencium aroma yang cukup tidak sedap Dan singkat cerita setelah selesai meminum kopinya Gunawan pun segera ingin berpamitan pergi Karena saat itu Dia merasa rasa penasaran akan rumah Bakarso Sudah terpenuhi Disitu dia berdiri dan memanggil nenek tersebut Dengan nada yang cukup keras Nek Saya mau pamit Teriak Gunawan Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Nenek-nenek tersebut pun kembali untuk menemui Gunawan Yang waktu itu sudah berdiri Saya pamit ya Nek Terima kasih banyak minumannya Pamit Gunawan sopan Terima kasih sudah mampir Jawab nenek-nenek tersebut pelan Dan akhirnya Gunawan pun perlahan membuka pintu rumah Bakarso Dan keluar meninggalkan rumahnya Tapi anehnya Baru saja Gunawan keluar dari rumah Bakarso Perasaan Gunawan yang sebelumnya tenang Waktu itu seketika tegang Tubuhnya bergetar dengan matanya yang melihat ke arah kanan dan kiri Seolah dia tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya Bagaimana tidak Ketika Gunawan keluar dari rumah Bakarso Keadaan tiba-tiba sudah larut malam Padahal nyatanya Gunawan pun juga sangat ingat Jika sebelumnya dia masuk ke rumah tersebut Masih pagi hari dan di dalam rumah hanya meminum kopi Dan tidak hanya itu Rumah Bakarso yang sebelumnya berpenghuni Waktu itu juga tiba-tiba terlihat kosong terbekalai Mengetahui semua itu Rasa takut Gunawan rasanya sudah tidak bisa diceritakan lagi Dia lari terbirit-birit dengan sesekali menoleh kembali Ke arah rumah Bakarso Yang waktu itu nyatanya memang sama sekali tidak berpenghuni Hingga akhirnya ketika Gunawan baru saja keluar dan menyalakan motornya Gunawan tiba-tiba diberhentikan oleh Pak Ganjar Yang sepertinya Pak Ganjar mengetahui jika Gunawan telah masuk ke dalam rumah Bakarso Kamu dari mana? Ucap Pak Ganjar dengan raut wajah yang terlihat marah Dan tanpa menjawab perkataan Pak Ganjar Gunawan pun seketika pergi dengan tubuh yang masih saja gemetar Karena ketakutan Sesampainya di rumah Gunawan pun seketika masuk ke dalam kamar tidurnya Dengan sama sekali tidak menjawab pertanyaan lilik Yang waktu itu terus bertanya Dari mana saja kah Gunawan seharian? Dan di saat itulah bisa dikatakan malam terakhir lilik melihat keadaan Gunawan baik-baik saja Benar sekali Besokan harinya bukannya beraktifitas seperti biasanya Gunawan bisa dikatakan Tiba-tiba diam seribu bahasa Dan tidak hanya itu Selain diam dia sesekali melirik ke arah lilik Dengan senyuman yang cukup menakutkan Mengetahui semua itu lilik pun berusaha menyadarkan Gunawan Yang waktu itu sudah semakin aneh saja Dia menari Menangis dan sesekali tertawa seperti orang yang kurang waras Ditambah tidak jarang pula dia berlari ke belakang rumah Untuk mengambil rumput yang ada di situ Seketika dia makan layaknya hewan Bahkan yang membuat lilik terheran-heran adalah Ketika Gunawan menangis Tertawa dan bergumam Suara yang keluar dari mulut Gunawan bukanlah suara Gunawan Melainkan suara kakek-kakek tua Mengetahui semua itu lilik pun seketika meminta bantuan kepada tetangga kanan kirinya Dan tidak lupa dia juga meminta bantuan kepada pihak pemerintahan desa Tapi sayangnya semua usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan Gunawan Bisa dikatakan sama sekali tidak ada hasilnya Mulai dari usaha medis dan non-medis Waktu itu benar-benar sudah terlihat percuma Dengan kondisi Gunawan yang kini sudah diikat ranjang tempat tidurnya Setiap malam lilik hanya menangis yang waktu itu Seluruh anggota keluarga dan saudara lilik dan Gunawan Sudah berkumpul di rumah Gunawan Demi menjaga dan melihat bagaimana kondisi Gunawan Dan singkat cerita hari-hari pun berlalu begitu saja Waktu itu sudah tujuh hari setelah Gunawan tiba-tiba berubah menjadi seperti itu Tubuh Gunawan saat itu sudah sangat kurus Matanya terus berputar melirik dengan air liur Yang terus saja keluar dari mulutnya Setiap harinya Gunawan hanya makan bunga dan meminum air putih mentah Yang begitu banyak jumlahnya Sebenarnya tidak sedikit warga yang sesekali mengunjungi Gunawan Tapi semua warga hanya terkesan Mengunjungi dengan tidak sekalipun memberikan opsi atau solusi Waktu itu mas Gunawan sudah diantara hidup dan mati mas Apapun kata orang Waktu itu sudah aku turuti agar mas Gunawan bisa segera sembuh Tapi sayangnya keadaan mas Gunawan semakin lama sudah semakin mengkhawatirkan saja Ucap penara sumber Dan hingga akhirnya Tuhan pun memberikan jalannya Malam itu disela-sela lele duduk menjaga Gunawan Tiba-tiba datang Pak Ganjar yang terlihat penasaran dengan keadaan Gunawan Saya dengar suamimu sakit Dia sakit apa? Tanya Pak Ganjar Gak tahu aku pak Dia sudah seperti ini sejak seminggu yang lalu Ucap lele lesu Mengetahui hal itu Ganjar pun berjalan pelan ke arah kamar Gunawan Dan memperhatikan bagaimana keadaan Gunawan yang waktu itu terus saja bergelinjang Benar sekali Sesuai dugaanku Gunawan memang diikuti Ucap Pak Ganjar pelan dengan dia yang seketika Berjalan kembali dan duduk di ruang tamu rumah Gunawan Mendengar ucapan Pak Ganjar yang cukup mencurigakan Akhirnya lilik pun bergegas mengikuti Pak Ganjar dan bertanya Apa maksud dari perkataan Pak Ganjar sebelumnya? Apa pak? Barusan bapak bilang apa? Apa bapak mengerti? Suamiku ini kenapa? Tanya lilik tanpa bahasa bahasa Mbak Karso Jawab Pak Ganjar jelas Hah? Mbak Karso? Maksudnya apa sih pak? Imbu lilik dengan perasaan yang semakin penasaran Sebelumnya aku sempat melihat suamimu ini masuk ke dalam rumah Mbak Karso Ucap Pak Ganjar memulai obrolan Mendengar hal itu lilik seketika diam Dia duduk dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan Karena dia pun tahu Mbak Karso adalah pemilik rumah kosong yang sangat dijauhi oleh warga Dia tidak akan bisa sembuh Yang bisa sembuhkan hanyalah Mbok Temmi Beliau yang paham bagaimana kesaktian dan penangkal ilmu Mbak Karso Ucap Pak Ganjar Mbok Temmi Siapa itu Mbok Temmi pak? Mbok Temmi dulu pembantu Mbak Karso Tapi entah apa masalahnya Tiba-tiba Mbok Temmi mengundurkan diri tepat 40 hari Sebelum Mbak Karso meninggal dunia Loh kalau begitu Ayo antaraku menemui Mbok Temmi pak Aku mohon Ucap lilik merintih kepada Pak Ganjar Masalahnya Mbok Temmi sekarang dimana? Aku juga gak tahu Informasi terakhir yang aku dapat Sejak kematian Mbak Karso Katanya Mbok Temmi sudah tidak pernah lagi pulang ke rumahnya Ucap Pak Ganjar jelas Mendengar hal itu lilik kembali lemas Tatapan matanya kosong dengan perasaan Yang sudah tidak lagi bisa diseritakan Tapi disitulah ketika lilik masih termenung Dia tiba-tiba mengingat ucapan suaminya Jika sebelumnya dia bertemu dengan nenek-nenek tua Yang meminta diantar ke rumah Mbak Karso Lah aku tahu di rumah Mbok Temmi sekarang Hah maksudnya bagaimana? Ucap Pak Ganjar kaget Aku tahu pak Mbok Temmi sekarang ada di rumah Mbak Karso Mendengar hal itu Pak Ganjar seketika terkejut Dan seolah tidak percaya dengan apa yang barusan lilik katakan Kamu kata siapa kalau Mbok Temmi ada di rumah Mbak Karso? Jika Mbok Temmi ada di rumah Mbak Karso Ya sama saja Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa Karena perlu kau tahu Jika kita masuk ke dalam rumah Mbak Karso Sudah sama dengan kita bunuh diri Terang Pak Ganjar mengingatkan lilik Aku sudah tidak ada pilihan lain Mbak Aku akan melakukan apapun Agar suamiku sembuh Ucap lilik keras dengan dia yang mulai mengeluarkan air matanya Dan tanpa menjawab perkataan lilik Pak Ganjar pun seketika berjalan keluar dengan tidak lagi Menghiraukan ucapan lilik Dan tidak butuh waktu lama beberapa lama setelah Pak Ganjar pergi Lilik pun berpamitan pergi kepada saudara Sekaligus menitipkan gunawan agar dia dijaga Mbak, aku mau cari obat buat mas gunawannya Aku minta tolong jagain suamiku sebentar Pamit lilik kepada saudaranya yang ada di rumahnya Sambil sedikit tersenyum Agar saudaranya tidak ada rasa curiga Dan agar saudaranya tidak ada yang ikut dengannya Hingga akhirnya sekitar pukul setengah sembilan malam Lilik pun menuju rumah Mbak Karso Dengan secuil harapan bahwa dia akan berjumpa dengan Bok Temi Langkah demi langkah waktu itu dia tak pakai dengan tidak sedikit pun Ada rasa keraguan di hati Yang ada di dalam pikiran Lilik Hanyalah itu jalan satu-satunya Agar gunawan bisa sembuh seperti sedia kalah Dan puncaknya setelah berjalan beberapa lama Akhirnya Lilik sampai di depan rumah Mbak Karso Sesampainya Lilik di depan rumah Mbak Karso Perasaan Lilik sebenarnya sedikit tergoncang karena saat itu Dia melihat keadaan rumah Mbak Karso benar-benar gelap Tidak seperti sebelumnya Dan dengan kembali menguatkan pikirannya Akhirnya Lilik pun berjalan pelan mendekati gerbang rumahnya Yang waktu itu berjarak tinggal hanya beberapa langkah saja Hingga akhirnya sesampainya Lilik di depan gerbangnya Dia pun mulai berteriak memanggil nama Mbak Temi Barangkali Mbak Temi bisa mendengar teriakannya Mbak, Mbak Temi Teriak Lilik berulang-ulang Namun karena teriakan Lilik tidak ada yang menjawab Akhirnya Lilik pun membuka gerbang tersebut Dan berjalan mendekati rumah Mbak Karso Dengan matanya yang mulai melirik kesana kemari Rumah ini benar-benar serem deh Di situ akhirnya Lilik pun berhenti dan berdiri di area halaman rumah Mbak Karso Dengan terus berteriak memanggil Mbak Temi berkali-kali Hingga akhirnya setelah cukup lama Lilik berdiri dan berteriak Tiba-tiba pandangan Lilik teralihkan dengan salah satu ruangan yang ada di lantai dua yang waktu itu terlihat menyala lampunya Dan tidak hanya menyala, Lilik juga melihat adanya sekelebatan orang yang berjalan melintas begitu saja Mengetahui hal itu Lilik pun kembali berteriak-teriak dengan harapan agar orang tersebut mendengarnya Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang membalas teriakannya Dengan hanya lampu yang masih terlihat menyala dengan terdupnya Di situlah Karena Lilik menganggap jika memang ada orang di rumah Mbak Karso Akhirnya Lilik pun berjalan pelan ke arah pintu utama rumah Mbak Karso Dan dia ingin menuju lantai dua Tempat dimana sumber cahaya tersebut berada Tapi sayangnya ketika Lilik sampai di pintu utama rumah Mbak Karso Lilik sangat kesulitan membuka pintunya Karena saat itu pintu utama rumah Mbak Karso dalam keadaan terkunci rapat Dan tidak kebisan akal dia pun berjalan memutari rumah Mbak Karso tersebut Dengan harapan ada jalan masuk lain yang bisa digunakan Hingga akhirnya setelah berputar Lilik melihat ada satu pintu belakang rumah yang terlihat sedikit terbuka Dan dengan mulai menyalakan senter yang dari rumah sudah dia bawa Lilik pun perlahan mulai masuk ke dalam rumah Mbak Karso Dengan kembali berteriak memanggil nama Mbak Temi Assalamualaikum Mbak, Mbak Temi Simbo disini kan? Aku minta tolong Mbak, tolong Teriak Lilik berulang-ulang dengan dia yang berjalan pelan Mencari tangga akses menuju ke lantai dua Malam itu rasanya sudah seperti berjalan di dalam rumah hantu mas Berumahnya pengap Ditambah sesekali terdengar suara langkah kaki Suara ketawa Hingga suara orang batuk Terang narasumber Namun aksesnya belum lama Lilik berjalan dan menemukan tangga Malam itu dengan mata kepala sendiri Lilik melihat ada perempuan yang lewat di depannya Dengan wajah yang rata Perempuan tersebut selain memiliki rambut panjang Dia juga terlihat mengenakan baju pusam Yang panjang hingga ke lututnya Melihat hal itu Lilik pun seketika menangis Dia jongkok dengan rasa takut Yang semakin lama sudah semakin berat Ya Allah, apa itu tadi? Rinti Lilik dengan terus mengusap air matanya Karena dia kembali mengingat keadaan suaminya Akhirnya dia pun kembali berjalan meneruskan langkahnya Ketika sosok perempuan tersebut sudah dianggap tidak ada Tapi sayangnya baru saja Lilik berdiri dan berjalan beberapa langkah saja Tiba-tiba Lilik ditubruk oleh anak kecil yang terlihat sedang berlari-lari di dalam rumah Anak kecil tersebut sama sekali tidak berpusana Dengan kepalanya yang sangat besar Melebihi ukuran kepala manusia pada umumnya Tawa anak kecil tersebut dan dia yang berlari begitu saja Di situ dengan sesekali Lilik memejamkan mata dan menunduk Dia pun terus mencari tangga rumah tersebut Hingga akhirnya setelah beberapa lama berputar-putar Akhirnya Lilik berhasil menemukan tangga rumah Mbak Karso tersebut Setelah melihat tangga ke atas Tanpa lama-lama lagi Lilik pun berjalan ke atas Dengan sesekali melirik ke sana kemari Dengan mengarahkan kaya senternya Dan disitulah ketika Lilik masih berjalan ke atas Pandangan Lilik teralikan dengan adanya sosok kakek tua Yang terlihat duduk memperhatikannya Dan tidak hanya kakek tua Di sudut lain Lilik juga melihat ada beberapa laki-laki parubaya Yang juga terlihat berdiri menatapnya Dengan menguatkan semuanya Lilik pun terus berjalan ke atas dengan mulutnya Yang tidak berhenti berdoa sebisanya Dan puncaknya sesampainya Lilik di lantai dua Perasaan Lilik sedikit lega Karena saat itu Lilik melihat salah satu kamar yang ada di lantai dua tersebut Terlihat menyala lampunya Tanpa lama-lama lagi Akhirnya Lilik pun bergegas ke kamar tersebut Dengan terus memanggil-manggil nama Mbok Temi Mbok Mbok Temi Teriak Lilik Tapi sayangnya ketika Lilik sampai di pintu kamarnya Dan membukanya Perasaan Lilik seketika terkejut Matanya terpana dengan mulutnya yang mengangat Seolah dia tidak percaya dengan apa yang ada di kepalanya Bagaimana tidak Waktu itu tepat di depan matanya Dia melihat ada tiga pocong Yang terlihat berbaring di atas ranjang kamar tersebut Dan tidak hanya itu Setelah tiga pocong tersebut Lilik juga melihat ada sosok kakek tua Yang terlihat duduk dan bergoyang di kursi goyang Yang ada di kamar tersebut Di situ karena rasa takut Lilik Rasanya sudah sampai pada puncaknya Dia pun seketika menjerit ketakutan Dengan tubuhnya yang sudah bergetar tidak karuan Tapi sayangnya belum selesai Lilik menjerit Tiba-tiba tepat di belakang Lilik Ada sosok besar berbulu yang terlihat sedang menjilati rambut Lilik Dan tidak hanya menjilati Sosok tersebut juga menggeram Tepat di samping telinga Lilik Merasakan semua itu Tubuh Lilik rasanya sudah sampai pada batasnya Nafasnya sesak dengan jantungnya Yang sudah berdetak dengan sangat kencang Hingga akhirnya Tuhan pun bergendak lain Beberapa saat setelah itu Lilik tiba-tiba mendengar suara keramaian orang Yang terdengar mendekat Dan tidak hanya itu Lilik juga mendengar suara Pak Ganjar Yang terdengar memanggil-manggil namanya Dan puncaknya karena pandangan Lilik yang sudah semakin kabur Akhirnya Lilik pun jatuh pingsan dengan sainter yang masih ada di tangannya Dan disitu ternyata benar Pak Ganjar lah yang datang waktu itu bersama para warga Dan beberapa pemerintah desa Dan tidak hanya itu Mbok Temi pun juga terlihat bersama Pak Ganjar Dengan tangan Mbok Temi Yang sudah membawa wadah air lengkap dengan beberapa bunga melatihnya Tanpa menunggu lebih lama lagi Akhirnya Lilik pun dibawa keluar dari rumah Mbak Karso Yang saat itu Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang Setelah berhasil keluar Lilik pun dibawa kembali ke rumahnya Dan di rumahnya Lilik dan Gunawan pun seketika ditangani oleh Mbok Temi Singkat cerita setelah melakukan proses penyembuhan yang cukup panjang Lilik dan Gunawan pun akhirnya bisa sembuh seperti sedia kalah Selain sembuh Dia juga membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah bisa dilupakan Selama hidupnya Ini karena rumah Mbak Karso yang sering memakan korban Akhirnya rumah tersebut benar-benar dibongkar dan diratakan dengan tanah Bahkan saat proses pembongkaran Pemerintah desa Sekarwangi meminta bantuan kepada seluruh tokoh agama dan dukun Yang ada di kecamatan tersebut Mereka berbondong-bondong berusaha agar proses pembongkaran rumah tersebut Berjalan dengan lancar Meski beberapa kali alat berat yang digunakan membongkar rumah Mbak Karso Terusak dengan sendirinya Pada akhirnya atas kerja keras semua warga Rumah Mbak Karso berhasil diratakan Dan tidak hanya diratakan Setelah rata tanah tersebut dihibahkan ke pihak desa Yang hingga saat cerita ini ditulis Tanah tersebut ternyata masih dibiarkan kosong begitu saja Pak Ganjar kok bisa menemukan aku di dalam rumah Mbak Karso Tanya Lily yang saat itu sudah menganggap Pak Ganjar sebagai saudaranya Setelah malam itu aku bertemu denganmu Sesampainya di rumah Almarhum temanku Sabto Datang ke mimpiku Dia memberi tanda jika akan ada korban di rumah Mbak Karso Karena pikiranku tidak enak Akhirnya keesokan harinya aku langsung menuju rumahmu Untuk memastikan keberadaanmu Dan benar saat itu kata saudaramu Kamu sudah keluar sejak kemarin malam Dan belum balik hingga pagi harinya Disitu aku langsung meminta bantuan pemerintah desa dan semua warga Untuk beramai-ramai mendatangi rumah Mbak Karso Dan akhirnya setelah aku lama membujuk semua warga dan pemerintah desa Akhirnya semuanya mau membantuku mencarimu di rumah Mbak Karso Ucap Mbak Ganjar Mbak Temi, dimana bapak bertemu Mbak Temi? Ibu Lili Aku bertemu Mbak Temi pagi itu Tiba-tiba sudah berada di depan area rumah Mbak Karso Beliau duduk diam Sambil menatapi rumah Mbak Karso dan saat itu Sebenarnya untuk pertama kalinya aku bertemu Mbak Temi Setelah sekian lama tidak bertemu Terang Mbak Ganjar Mendengar semua itu Lili dan Gunawan pun akhirnya berdiam Dengan masih tidak percaya dengan apa yang sudah mereka alami sebelumnya Kini cerita tentang ditemukan Lili dan kerasukannya Gunawan Seolah menjadi cerita lokal yang ada di desa Sekarwangi Angkernya rumah Mbak Karso memang bukan sebuah isapan jempol belaka Dan semua itu dibenarkan oleh semua warga yang ada di desa Sekarwangi maupun sekitarannya Mungkin cerita ini hanya sejual kisah tentang angkernya rumah Mbak Karso Asal kalian tahu, dulu dalam kurun waktu sekitar 15 tahun lamanya Rumah tersebut dibiarkan kosong Tidak sedikit warga yang mengaku dihantui Masuk dunia lain Mendapat gangguan jiwa hingga meninggal dunia Tapi syukurlah kini semuanya sudah berakhir Dan biarlah cerita tersebut menjadi cerita warga yang bisa diceritakan Hingga ke anak dan cucu-cucunya Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan Mohon maaf bila ada kesamaan Oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini Dan semoga cerita ini bisa menemani hari-hari kalian Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh